Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya yang kami muliakan Begini ada contoh kasus misalkan saya itu seorang guru Sekolah saya itu kalau kita berbicara tentang sekolah swasta di kota Cerebon itu kan Katakan sekolahnya itu tingkat derajatnya SMP dan SMA Itu kan kolaps itu umumnya di kota Cerebon Nah dengan kolapsnya itu kan sekolah itu membutuhkan membiayai guru untuk setiap bulan Itu seperti itu Nah kalau sekolah itu misalkan saya sebagai kepala sekolah Kalau sekolah itu tidak menerima bantuan yang ditawarkan misalkan katakan oleh dinas pendidikan Kan yang namanya dinas pendidikan itu tidak menawarkan segala satu secara gratis Biasanya misalkan ada tawar-tawaran dapat bantuan ini berapa persen mau ngasih ke saya kan gitu Nah kondisinya itu kan sedangkan sekolah itu kolaps, WC nya itu rusak misalnya dan sebagainya untuk membangun gedung-gedung sekolah yang sudah pada bocor dan sebagainya Sedangkan ya tadi untuk mempertahankan sekolah tadi itu akhirnya menerima bantuan dari dinas pendidikan tersebut Ya untuk membiayai operasional sekolah tersebut begitu Jadi mudah-mudahan Buya paham yang saya maksudkan Mohon maaf barangkali ada salah perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Singkat yang pertama adalah ada dua makna Bagaimana kita menerima bantuan dari pemerintah Bantuan dari pemerintah adalah bukan sesuatu yang dilarang Karena dua-dua pemerintah tidak bisa kita katakan haram semuanya Biarpun tidak bisa kita katakan halal semuanya Baling berat kalau kita katakan adalah syubhad Dan kadang ada pertimbangan lain Kalau tidak diambil oleh sekolah kita mungkin akan diambil oleh sekolah lain Dan lagi-lagi pertimbangannya bukan hawa nafsu lagi Kelembang kita benar bukan hawa nafsu pengen gedikan pondoknya saja Tapi kalau pertimbangannya adalah ini adalah dana harus turun Kalau tidak saya ambil akan diambil oleh kelompok lain Mungkin agama lain maka saya ambil Itu perlu ketulusan Sebab kadang ada orang hanya pengen gedikan pondoknya saja Pengen menjadi pondok yang masyur Pengen bangunan yang mewah Bangunan tidak pernah peduli Dari manapun kadang-kadang itu adalah kebusukan hati juga Jadi kalau berjuang karena Allah Kalau memang pertimbangan kita semacam itu Apalagi sebuah sekolah yang butuh bantuan Maka bantuan pemerintah bukan sesuatu dilarang Jika ada pondok yang tidak menerima bantuan sekolah Itu adalah mereka punya kebijakan sendiri Mungkin banyak hal untuk membersihkan Dari hal-hal yang tidak baik Atau mungkin ada siasat lain Yang sangat baik Itu biarkan banyak kita menemukan guru-guru mulia Tidak mau menerima bantuan dari pemerintah Itu adalah Suatu yang baik Akan tapi jika yang mengambil bantuan dari pemerintah Kita tidak boleh perasangka buruk buat bantuan dari pemerintah Enggak usah ngapain kita perasangka buruk lagi Nah asalkan bantuannya adalah yang benar Pemerintah yang sifatnya umum memang dana yang disiapkan untuk Kan ada dana pemerintah itu tidak tahu namanya apa Untuk olahraga berapa Biarpun olahraga lebih banyak daripada untuk pendidikan misalnya Untuk olahraga ini untuk pendidikan dan sebagainya Itu sudah salurkan untuk pendidikan Dan pendidikan Islam berhak untuk mendapatkan itu semuanya Baik Tapi kalau sudah penyalurannya sudah tidak benar Sebab ada orang kerjaannya adalah untuk cari nama sekolah Mana saya carikan bantuan nanti Makalar Makalar liar Padahal dana sudah ada Memang dana itu turun Hanya karena ini ustadznya tidak punya jalur Memang ustadz tidak pernah urusan Ditawari wah ini bantuan Seolah-olah dia punya bantuan Ternyata dia jadi makalar nanti Menyambungkan tak tahu dia minta berapa persen Loh Kenapa harus pakai minta persen Ini yang tidak benar Biarpun pakai jubah itu menjahat sudah Bang dana untuk pendidikan dipotong lagi Padahal dia sudah dapat gaji Wah ini model manusia semacam ini Kalau memang ada itu menjahat Sebetulnya Mau kan saya keluar tenaga Mana jiwa dakwah untuk pendidikan Dan kau sudah dapat gaji Bahkan itu dana hanya untuk program untuk nurunkan dana Istilah bahasanya Pak Jangan sampai di luar kendok Jadi jari Kadang-kadang mestinya dana 200 juta Hanya keluar 70 juta Atau 100 juta Atau 100 juta 50 juta kemana Kalau bahasa orang sekarang disunat Banyak yang nyunat Innalillah Kalau memang kita melihat semacam itu Maka kita boleh mengambil kebijakan baru lagi Adalah kami tidak akan mengambil Kalau caranya seperti itu Karena apa? Kita menolong orang untuk bermaksiat Cuma ada anda bisikan lagi Kalau tidak Kalau memang tidak bisa diambil Kecuali dengan cara seperti itu Kalau memang tidak bisa diambil Dan itu hak kita Dan perlu dibantu misalnya Itu negeri yang sangat melarat Fasilitas pendidikan Masya Allah Bantuan dari orang kaya pun tidak ada Kebutuhan mendesak Kita mengambil bantuan Biarpun dengan cara seperti itu Ambil Yang dosa itu manusia-manusia itu Tapi selagi kita bisa menghindar Kita juga mendidikan Tadi anda saya tidak mau seperti itu Dan paling enak yang awal tadi sudah Tanpa butuh dengan yang demikian itu Lebih enak memberdayakan para jamaah Makanya diantara para masyaih Para guru-guru lebih senang memberdayakan Daripada hartanya Para kaum muslimin Itu lebih senang Lebih lega Tidak usah memberdayakan Dana pemerintah Tapi kalau dana pemerintah pun Tidak dikatakan dana haram Gaji pukawaih adalah halal Kita tidak mengatakan gaji pukawaih haram Itu bukan haram Harus seperti itu Cuma kadang orang ada pengen mempunyai tingkat Tingkat kewaroan Tingkat kemuliaan Saya tidak mau bantuan dari pemerintah Kalau ada bantuan tidak boleh dengan cara semacam itu Jadi cara itu bukan cara yang benar Mereka hindari Dan harus anda punya harga tawar Kalau memang mau diturunkan dana Turunkan murni Oh tidak hanya untuk Nandatangani saja Kok sampai 50 juta ini Tandatangan model apa itu Datangi saja orangnya itu pegang jenggotnya Sama kepalanya begitu Kalau ada Karena di Indonesia baik-baik semuanya orangnya Ada itu di Indonesia Raya Tapi di Indonesia Kerdil tidak tahu ada Kalau di Indonesia Raya tidak ada Raya Kok maka Indonesia Jaya Tidak ada Kalau ada ya Semoga Allah memberikan hidayah Kepada mereka Dan jangan sampai melakukan itu semuanya Alhamdulillah kita tidak pernah ketemu orang begitu Jadi kita selama ini Selama ada bangun pondok dengan kawan Tidak pernah ketemu orang yang minta sunat Jadi yang mau membantu ke pondok Lalu motong tidak pernah Karena orang pondok tidak pernah minta bantuan Jadi tidak pernah menemukan orang begitu Alhamdulillah Jadi yang dijaga mata saya tidak pernah ketemu orang begitu Jadi di pondok tidak pernah ketemu Pondok Al-Bajah tidak pernah ketemu Ada orang yang mau bantu Kemudian dipotong tidak pernah ada Sebab yang bangun pondok Al-Bajah adalah jamaah kaum muslimin Alhamdulillah Jadi jamaah kaum muslimin membantu negara Hebat itu Membantu negara Saya tidak usah ini Kita doakan saja Harus semacam itu Kita doakan Tapi harus ada prinsip loh ya Dan kami himba juga Kita tidak perlu kita tamak Dulu Mencetak ulama pondok pesantren itu hanya gubuk Karena dari gubuk yang bersih Dari dibangun sendiri Tidur situ Halal Teringatnya santri sendiri itu Masya Allah Belajar Tapi mencetak ulama sekarang gedung megah Mencetak apa Ayo kan begitu Kita puluh akhlak yang mulia Jadi jangan sampai kita terpaku kepada yang namanya fasilitas Tidak jaminan dengan fasilitas yang megah orang berhasil tidak Zaman dulu lihat fasilitas Sangat sederhana Masya Allah Makan pun Masya Allah ala kandarnya Tapi bisa mencetak ulama-ulama besar Maka khususnya lembaga pendidikan agama Tidak boleh terlalu takut dengan fasilitas yang tertinggal Lalu sampai berani mengambil sesuatu yang tidak jelas Kita mau berdakwah Mengambil Ketahuilah Tujuan sebaik apapun Jika caranya tidak baik Maka tidak akan menghasilkan buah yang baik Maka kalau harus mengambil bantuan dari pemerintah Dengan cara yang benar Dan benar Haknya memang Tidak ada bohong Kalau memang pembangunan haknya 200 200 Tidak usah proposalnya digedein Tidak ada yang double proposalnya Sebar sana sebar sini Jago proposal Mestinya sudah beres Cuman asik proposalnya laku Lalu terus dana Jangan berbohong Kita tidak berbohong dakwah itu Kita sering ingatkan Kalau ingin bantu Berapa sih Kalau ingin bicara ke teman-teman Kita butuh duit 75 juta Katakan 75 juta Dikedein dulu bu ya Nanti takut kurang Kalau kurang nanti ngomong lagi Selesai Jujur 75 Kenapa susah Dan nanti kalau kurang Ini 75 juga minta Kurangnya tinggal minta lagi Tapi kita bersama-sama dikemas Dipoles Biasa bohong Dakwah kok bohong Mengaji bohong Makanya kita sering marah Ada anak laporan Tak tahunya apa Sudah kita ngomong sama orang Besok nambah lagi Kamu ini laporan gak bener nih Kalau bilang dua belas juta Dua belas juta Sebab bu yang ngomong ke orang Juga dua belas juta Oh ya maaf Ya sudah di maafin Memang Mau bagaimana lagi Jadi kita dalam dakwah Perlu kejujuran Tulus Jujur Kalau sudah keluar dari kejujuran Biasanya pengen disanjung manusia Pondokku paling gede Pondokku paling mewah Masuk Dalam dunia kekotoran hati Biasanya pengen menasak Bestial